Pernah gak sih kalian menonton film dan ngerasa seakan-akan bisa meresapi dunia film tersebut? Kalian ngerasa kayak kalian bisa kabur ke dalam dunia film itu? Itulah yang saya rasakan ketika saya menonton setiap film dari studio Ghibli. Setiap film mereka bukanlah film 3D atau lebihnya lagi bukan pula film yang direkam secara nyata. Semua ini hanya gambaran dua dimensi dari puluhan tangan orang yang bekerja sama untuk menciptakan sebuah animasi yang bergerak. Tapi aneh gak sih kalau misalnya saya katakan pada kalian kalau bagi saya film mereka ini lebih terasa realistis, lebih indah, menawan, dan lebih menakjubkan daripada film lain. So that's why today kita gak akan ngomongin soal game atau topik lain tapi disini saya akan menjelaskan pada kalian tentang keinginan film dari salah satu studio paling favorit saya yakni adalah Studio Ghibli. Terima kasih telah menonton! Sebuah animasi pada dasarnya merupakan bentuk pembuatan film yang gak ada batasnya ketika memainkan imajinasi. Ini merupakan media untuk kita agar bisa terjun ke dalam dunia yang jauh dari kenyataan. Dan dalam membuat storytelling yang menarik lewat medium seperti animasi ini, si kreator harus bisa membuat sebuah dunia yang imersif. Dunia yang bisa dipercaya oleh para penonton dan terasa nyata. Dan menurut saya Studio Ghibli berhasil menciptakan semua itu. Saya juga punya banyak kenangan dengan film Disney atau Pixar. Film mereka indah dalam cara mereka sendiri dan mengappealing bagi audiensnya, terutama pada anak-anak. Namun, ada banyak hal yang sangat berbeda dari film Studio Ghibli. Film mereka terasa impactful, immersive, dan sangat berkesan bagi audiens seluruh umur. Dan tentu semua ini tidak akan terjadi tanpa adanya sang maestro dalam pembuatan filmnya ini sendiri, yakni adalah Bapak Hayao Miyazaki. Beliau adalah pendiri Studio Ghibli, dan sebagian film yang beliau direksi ternominasi sebagai animasi terbaik, dari Spirited Away, Howl's Moving Castle, Princess Mononoke, dan My Neighbor Totoro. Dan berikut ini adalah kutipan dari kata-kata beliau. Anime mungkin menggambarkan dunia fiksi, tapi bagaimanapun juga saya percaya bahwa dalam intinya harus memiliki sebuah realisme. Bahkan jika dunianya yang digambarkan hanyalah kebohongan, tapi triknya adalah untuk membuatnya terlihat nyata sebisa mungkin. Dalam kata lain, si animator harus mengkonstruksi sebuah kebohongan yang terlihat sangat nyata, sehingga penonton yakin bahwa dunia yang digambarkan itu kemungkinan memang ada. Animasi sendiri adalah sebuah kata yang berarti untuk membawa atau menciptakan kehidupan. Dan di dalam setiap film Studio Ghibli, walaupun filmnya pekat dengan elemen fantasi, namun yang lebih diutamakan adalah detail, realisme, dan kemanusiaan. Hampir setiap protagonis yang ada di dalam film Studio Ghibli rata-rata adalah anak remaja atau anak kecil. Namun mereka bukanlah seorang anak yang memiliki super power, super talenta, ataupun seorang putri dari kerajaan besar. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar anak biasa yang terbawa dalam petualangan yang tidak biasa. Setiap karakternya ini direfleksikan pada diri kita sendiri, membuat koneksi yang kuat antara karakternya dan kita sebagai audiens. Dari setiap pergerakan kecil mereka sampai emosi mereka ditampilkan dengan penuh detail dan manusiawi. Mau itu ketika Chihiro mengetuk sepatunya supaya tidak kendor, ketika Sosuke mengangkat celananya, atau ketika Mei berlarian bersama Satsuki dengan keceriaan. Coba saja kalian simak dari cara mereka berlarian. Setiap pergerakan kecil mereka menunjukkan motivasi. Bahkan tingkah laku mereka digambarkan sesuai dengan tingkah laku seorang adik kakak selayaknya. Yang dimana si adik kecil akan selalu berlarian mengikuti kakaknya sepanjang hari. Detail seperti ini membantu untuk menambahkan nafas kehidupan di dalam dunianya. Setiap film Ghibli selalu memberikan kita dunia yang terasa sepenuhnya hidup. Dalam cara mereka menggabarkan backgroundnya saja diisi dengan banyaknya detail kecil yang memberikan kesan realisme yang kuat. Kadang di kebanyakan film, background seringkali digunakan sebagai nuansa saja dan tidak memiliki arti sama sekali. Tapi dalam film Ghibli, setiap manusia yang ada di background ditempatkan dengan tujuan masing-masing. Setiap pergerakan mereka menunjukkan motivasi yang membuat mereka terasa hidup. Semua ini membuat kita sebagai penonton menjadi lebih penasaran pada dunia yang ada di dalam filmnya. Akan cerita apa yang terjadi di belakang background, sementara cerita si protagonis kita sedang berlangsung. Karena setiap manusia yang ada di background terasa hidup. Dan kita dapat menyaksikan mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing di balik layar sang protagonis. Membantu mendorong imajinasi kita untuk memandang world buildingnya ke dalam lensa yang lebih luas. Dan alhasil membuat dunianya terasa imersif dan juga komplit. Memberikan kita konteks bahwa itu adalah dunia yang hidup dan kemungkinan dunia itu memanglah nyata. Dari sekian banyaknya detail dalam world buildingnya itu, semuanya juga dibantu menjadi semakin teresapi. Oleh keberadaannya sebuah kesunyian pada momen tertentu. Dalam perfilman Jepang, teknik ini dikenal dengan sebutan MA. Sebuah teknik transisi untuk memberikan penonton ruang untuk bernafas sejenak dan meresapi dunia dalam filmnya. Dalam kebanyakan film zaman sekarang, hampir semua bagian selalu dipenuhi dengan action tanpa henti. Dan kadang setiap momen selalu diisi dengan penuh joke yang berlebihan. Sehingga dimanapun itu isinya hanyalah kesibukan. Namun film Studio Ghibli tidak seperti itu. Mereka memberikan kita waktu sejenak untuk melepaskan segala ketegangan. Dan memperkuat koneksi kita dengan dunianya yang ada di depan layar. Pak Miyazaki tidak takut untuk menerapkan kesunyian di dalam filmnya. Justru beliau memanfaatkan kesunyian ini untuk merapikan pacing dalam filmnya. Dan memberikan kita pandangan yang lebih luas terhadap world building di dalam dunia filmnya itu. Momen seperti ini juga memberikan kita sebagai penonton beragam rasa yang hangat. Dari rasa ketenangan, nostalgia, dan juga rasa yang tentram ketika menonton. Kesunyian ini adalah peran penting yang menangkap keindahan dari film Studio Ghibli. Dan ini juga memberikan penonton sebuah momen untuk merefleksikan diri kita sendiri. Diiringi dengan musik subtle yang dikomposisi oleh Joe Hisaisi. Membuat setiap feeling hangat itu semakin terasa dan mendorong kita untuk melihat dunianya dengan rasa heran dan takjub. Musik dalam film Studio Ghibli selalu diciptakan dengan konsisten. Pengaturan simfoni musiknya ketika tercampur dengan visual animasinya yang indah menciptakan sebuah harmoni yang sempurna lewat gabungan audio dan visualnya. Setiap musik yang ada di film Studio Ghibli selalu matching dengan tone yang ada di filmnya. Mereka selalu cocok dan gak pernah berlebihan sama sekali. Bahkan kadang variasi musiknya hanya menggunakan satu musik utama saja dalam filmnya dan kemudian digunakan di sepanjang film pada momen tertentu. Namun dalam variasi dan mix yang berbeda. Sehingga musiknya terasa ikonik dan menciptakan sebuah identitas yang membantu filmnya terasa semakin puitis dan bercirikas. Terima kasih telah menonton! Saya yakin kalau color design juga memainkan peran penting dalam membuat film Studio Ghibli terasa unik dan bercirikas. Dan ngomongin soal warna, saya bakal nge-mention satu sosok penting dibalik hal ini. Yakni adalah Ibu Michio Yasuda. Beliau adalah sang color designer dalam setiap film Studio Ghibli. Dan berikut ini adalah sedikit kutipan dari kata-kata beliau. Warna memiliki arti. Dan warna itu membuat film menjadi lebih mudah untuk dipahami. Dalam film Nausicaa of the Valley of the Wind, pada sekuensi awal kita diberikan sebuah shot luas yang memperlihatkan kita bagaimana warna pakaian si protagonis menyaruh dengan environment di sekitarnya. Tanpa adanya dialog ataupun penjelasan, dari visualnya ini saja kita diberikan petunjuk kalau si protagonis sedang berkamuflasi. Yang juga menandakan kepada kita bahwa tempat yang ditelusuri itu adalah tempat yang berbahaya. Sedangkan dalam film Ponyo, pakaian sosuka yang berwarna kuning terasa menonjol. Dan ketika digabungkan dengan gaun merah yang dipakai oleh Ponyo, memberikan kita kesan bahwa dua karakter ini memiliki koneksi yang kuat. Dan coba kalian simak scene yang satu ini. Perhatikan bagaimana warna merahnya gaun Ponyo itu membuat dia menonjol di atas setiap gelombang laut yang biru. Warnanya itu memberikan kita tanda bahwa Ponyo adalah sosok yang penuh keajaiban. Masing-masing warna dalam film Studio Ghibli memiliki ekspresi tersendiri dan menunjukkan identitas yang berbeda-beda pada setiap filmnya. Yang juga membuat mereka terasa unik dan semakin mencolok. Dari art style, world building, hingga karakternya, semuanya dilukis dengan penuh detail yang menciptakan realisme yang kuat di dalam filmnya. Sejauh ini kita sudah membicarakan mengenai berbagai perihal dari detail world buildingnya dan sebagainya. Namun ada satu hal yang paling penting dari semua ini. Dan hal inilah yang membuat film Studio Ghibli sangat berkesan dan penuh dengan hati. Yakni adalah detail dan kemanusiaan dalam setiap karakternya. Pak Hayo Miyazaki ini adalah seseorang yang mengestudi kemanusiaan. Beliau membuat setiap karakternya sesuai dengan gerak-gerik dan perilaku manusia pada dasarnya. Beliau selalu mengutamakan untuk membuat karakter dalam setiap filmnya itu terasa seperti manusia. Walaupun dunia yang diceritakan mengandung unsur kedewaan, fantasi, dan penuh dengan hal yang tidak dapat dipercaya, namun karakternya tetaplah manusia. Mereka adalah karakter yang bisa kita relate pada diri kita sendiri. Inilah kenapa film Studio Ghibli terasa lebih berkesan pada kita semua. Kita bisa sangat terbawa dengan dunianya yang penuh dengan imajinasi dan di saat yang sama, kita bisa melihat pandangan diri kita dari karakter yang ada di depan kita. Film Studio Ghibli pada intinya ditujukan kepada anak kecil. Namun filmnya juga mengapil bagi setiap audiens dewasa. Karena setiap filmnya memberikan kita pemahaman yang lebih dalam terhadap kondisi kemanusiaan. Dan Pak Hayo Miyazaki menampilkan semua ini dari pergerakan dasar interaksi karakternya lewat beragam emosi yang ditunjukkan dari sekedar bahasa tubuh mereka. Sehingga dengan hanya menonton saja kita bisa mengetahui apakah dia orang yang gugup, orang yang penuh fokus, atau orang yang kurang berhati-hati. Selama menonton kita selalu mengetahui sesuatu dengan merasakan apa yang kita saksikan. Dan ini pun gak perlu dijelaskan dulu lewat dialog atau semacamnya. Film itu kadang lebih menarik kalau mereka lebih menerapkan kebiasaan untuk show, don't tell. Dan itulah kenapa film Studio Ghibli selalu terasa menarik. Kita bisa merasakan berbagai emosi hanya dari melihat visualnya saja. Dan itulah keindahan dari film Studio Ghibli yang tidak terkalahkan. Selama 40 tahun beliau bersama seluruh timnya di Studio Ghibli telah menguasai teknik untuk membuat audiens bisa ter-immers pada dunia yang ada di film mereka. Dan menurut saya ini semua bisa terjadi karena penuhnya kreativitas, detail, dan emosi yang mereka tunjukkan di dalam setiap inci dunianya itu. Usaha mereka dalam membuat dunia yang realistis dalam medium yang tidak realistis ini patut kita apresiasi. Karena tidak ada film lain yang menangkap realisme sebagaimana Studio Ghibli menggambarkannya. Dalam film Studio Ghibli kita bisa bersander sejenak. Dan membiarkan imajinasi kita berterbangan tinggi melewati awan. Ketika menonton kita tahu dengan pasti ini bukanlah dunia Disney ataupun dunia Pixar. Tapi ini adalah dunia Studio Ghibli. Sebuah dunia yang penuh kehidupan, petualangan, impian, imajinasi, dan kemanusiaan. Dunia yang bisa kita rasakan dan membawa kita kabur dari kenyataan. Sebuah dunia yang dilukis dengan penuh detail dan motivasi. Dan ini bukan sekedar lukisan kosong tanpa arti. Namun, sebuah lukisan yang dipenuhi dengan jiwa di dalamnya. Film lain boleh saja menyentuh hati kalian. Tapi film dari Studio Ghibli akan menyentuh jiwa kalian. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.